Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizarikwan Ahmad, NIM 04, semester 6A. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai laju reaksi, atau lebih fokusnya pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum ke materi mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi, apa sih itu laju reaksi? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pertama, ada gambar apel yang membusuk. Lalu ada kayu yang dibakar. Dan ada paku yang berkarat. Ketiga peristiwa ini merupakan contoh proses relajinya laju reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apel yang tadinya segar lama-kelamaan akan menjadi busuk. Lalu kayu yang dibakar berubah menjadi arang atau abu. Dan yang terakhir, paku yang tadi bersih lama-kelamaan akan mengalami karat. Jadi, apa itu laju reaksi? Laju reaksi atau kecepatan reaksi adalah laju atau kecepatan berkurangnya per reaksi atau terbentuknya produk reaksi yang dapat dinyatakan dalam satuan molaritas per second untuk zat yang berwujud cair dan padat atau ATM per second untuk zat yang berwujud gas. Seperti contoh yang ada pada saat sebelumnya, berarti laju reaksi adalah laju atau kecepatan sebuah apel yang tadinya segar berubah menjadi busuk. Juga laju atau kecepatan kayu yang berubah menjadi arang atau abu ketika dibakar. Dan laju atau kecepatan paku yang tadinya bersih berubah menjadi berkarat. Oke, setelah paham apa yang dimaksud dengan laju reaksi, selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, pertama ada konsentrasi. Kedua ada luas permukaan. Ketiga ada suhu. Dan yang terakhir ada katalis. Oke, yang pertama ada konsentrasi. Pengaruh konsentrasi juga berkaitan dengan jumlah partikel yang terlibat dalam tumbukan. Apabila konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel-partikel akan meningkat. Dengan demikian, partikel tersebut malah menjadi lebih dekat dan jumlah tumbukan efektif juga akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan laju reaksi. Contohnya begini, misalkan di sebuah jalan raya, diibaratkan mobil dan motor sebagai konsentrasi. Maka, semakin banyak mobil dan motor yang terdapat dalam jalan itu, maka akan semakin besar pula peluang terjadinya tabrakan atau tumbukan. Tabrakan inilah yang mempengaruhi laju reaksi. Jika semakin banyak terjadi tabrakan atas partikel, maka akan semakin cepat laju reaksi terjadi. Begitupun sebaliknya, jika di suatu jalan yang sepi, maka peluang tabrakan juga akan semakin mengecil. Yang akan membuat laju reaksi juga menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Pengaruh luas permukaan sentuh terkait dengan mudah tidaknya partikel-partikel preaksi untuk bertemu. Apabila luas permukaan sentuh bertambah, maka partikel-partikel lebih mudah bertemu, sehingga jumlah tumbukan efektif akan meningkat dan laju reaksi juga meningkat. Nah, contohnya seperti pada saat tukang ketoprak membuat bumbu kacang, maka dia akan mencampur kacang dengan air untuk membuat bumbu kacang tersebut. Sebenarnya, kacang dicampur dengan air lama-kelamaan mereka akan bereaksi dan terbentuk bumbu kacang. Akan tetapi, biasanya tukang ketoprak tersebut akan mengulek atau menumbuk bumbu kacang tersebut sampai halus sambil mencampurnya dengan air. Hal ini bertujuan untuk memperluas bidang sentuh antara kacang dan air, sehingga antara partikel kacang dan air lebih sering bertemu, yang menyebabkan bumbu kacang lebih cepat terbentuk. Jadi, semakin luas permukaan bidang sentuh, maka semakin cepat laju reaksinya. Oke, faktor yang ketiga adalah suhu. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi terkait dengan nilai energi kinetik partikel. Apabila suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel akan bertambah. Dengan demikian, lebih banyak partikel yang akan memiliki energi kinetik minimum lebih besar dari energi aktifasi. Hal ini menyebabkan jumlah tumbukan efektif bertambah, sehingga laju reaksi meningkat. Nah, energi kinetik ini merupakan energi yang dapat menyebabkan partikel bergerak. Maka ketika energi kinetik meningkat, maka peluang terjadinya tabrakan antar partikel semakin besar dan menyebabkan laju reaksi meningkat. Seperti contohnya saat kita membuat teh manis dengan air dingin dan air panas. Maka gula akan lebih cepat larut ketika menggunakan air panas daripada ketika menggunakan air dingin. Hal ini karena ketika suhu naik, maka energi kinetik juga akan naik, yang menyebabkan tabrakan lebih sering terjadi. Dan sebaliknya ketika suhu turun, maka energi kinetik juga menurun, sehingga menyebabkan tabrakan jarang terjadi. Jadi semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Faktor terakhir adalah katalis. Peran katalis di dalam mempengaruhi laju reaksi terkait dengan energi pengaktifan reaksi atau EA. Katalis yang digunakan untuk mempercepat reaksi memberikan suatu mekanisme reaksi alternatif dengan nilai EA yang lebih rendah dibandingkan EA reaksi tanpa katalis. Seperti yang kita ketahui bahwa katalis memiliki peran yang menentukan dalam laju reaksi. Dia terlibat dalam reaksi kimia, namun pada akhir reaksi dia akan muncul kembali. Ini saya pikir analog dengan peran Mak Comblang. Peran Mak Comblang dalam menjadi penghubung dalam perjalinan antara dua individu yang berlainan jenis sampai suatu ketika kedua individu itu menjalani pernikahan. Maka setelah proses pernikahan, tidak diperlukan lagi Mak Comblang ini. Dalam hal ini reaksi dianggap selesai. Contoh penggunaan katalis dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya adalah pada proses penggunaan bakan makanan di dalam tubuh kita di mana katalis yang berperan adalah enzim. Demikian penyampaian materi saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kurang dan lebihnya mona. Wabillahi taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.